Intro Kesaksian Anwari Dularnowo tentang pemakaman Soekarno Ditulis oleh Anwari Dularnowo dari situs web superhalaman.wordpress.com Pagi-pagi tanggal 21 Juni tahun 1970, saya sudah berada di sebuah lubang yang disiapkan untuk kuburan manusia Sederhana sekali dan sesederhana semua makam di sekelilingnya Sudah ada sekitar seratusan manusia hidup berada di situ, dan semua hanya berada di situ, tanpa mengetahui apa saja tugas mereka sebenarnya Yang jelas, semuanya bermuka murung, dan ada yang matanya penuh air mata, akan tetapi bersinar dengan garang, kelihatan roman muka yang marah Ya, saya pun marah, hanya saja saya bisa menahan diri agar tidak terlalu kentara terlihat oleh umum Kita semua di kota Malang mendengar tentang almarhum, yang diberitakan telah meninggal dunia sejak pagi hari, dan sudah menyiapkan diri untuk menunggu keputusan pemakamannya di mana Sesuai amanat almarhum, beliau, seperti sudah menjadi pengetahuan masyarakat umum yang secara luas Keinginannya amat jelas, agar dimakamkan di sebuah tempat di pinggir kali di bawah sebuah pohon yang rindang di Jawa Barat Asumsi semua orang adalah di rumah Bung Karno di Batu Tulis di kota Bogor Tetapi lain wasiat dan amanah, lain pula pemerintah mengambil keputusan, agar dimakamkan di kota Blitar, menyebutkan sebagai tempat kelahirannya Saya menilai hal ini adalah sebuah keputusan yang amat ceroboh Bung Karno, yang kita bicarakan ini, terlahir di Surabaya di daerah pasar besar, bukan di kota Blitar, dengan nama Kusno Dan ikut orang tuanya yang jabatan ayahnya, Raden Sukemi Sosro di Harjo, adalah seorang guru yang mengajar di sebuah sekolah di Mojokerto, dan kemudian dipindah ke Blitar Disinilah ayah Bung Karno tersebut di atas, meninggal dunia, dan dimakamkan juga di sisinya, istrinya, yang orang Bali, bernama Ida Ayu Nyoman Rai Makam kedua orang tuanya ini, akhirnya ditempatkan bersama-sama dengan para pahlawan yang gugur membangun dan mempertahankan Indonesia Taman makam pahlawan ini bernama Sentul, dan menjadi tujuan di mana pemakaman Bung Karno akan dilaksanakan Maka setelah matahari sudah tinggal sepenggalan sebelum terbenam, robongan jenazah akhirnya sampai di tempat tujuan Yang hadir didorong-dorong oleh barisan tentara Angkatan Darat, yang berbaris dengan memaksa kumpulan manusia agar upacara dapat dilaksanakan dengan layak Tampak komandan upacara, Jenderal Panggabean, memulai upacara, dan kebetulan saya berdiri berdesak-desakan disampaing Bapak Kapolri Hugeng Iman Santosa Yang sedang sibuk berbicara dengan suara ditahan, agar rendah frekuensinya tidak mengganggu suara aba-aba yang sudah diteriak-teriakan Saya berbisik kepada beliau, ujung paling belakang rombongan ini berada di mana? Beliau menjawab singkat, di kota Welingi Huh, 11 km panjangnya iring-iringan rombongan ini, sejak dari lapangan terbang Abdul Rahman Saleh di Singosari, di sebelah utara kota Malang Pak Hugeng yang sederhana itu kelihatan murung dan sigap melakukan tugasnya Dia berbisik kepada saya Maka pergilah seorang yang hebat luar biasa Saya amat terharu mendengarnya, apalagi melihat ambulan atau mobil jenazah yang mengangkut Bung Karno kita Bung Karnoku terlalu amat sederhana bagi seorang besar seperti beliau, Putra Sang Fajar Julukan ini digunakan, karena Bung Karno lahir pada waktu Fajar sedang menyingsing Saya lihat amat banyak manusia mengalir seperti aliran sungai dari pecahan robongan pengiring Sempat saya tanyakan, ada yang mengaku dari Madiun, dari Banyuwangi, bahkan dari Bali Saya menuju ke arah berlawanan dengan tujuan ke rumah Bung Karno, di mana kakak kandung beliau, yaitu Ibu Wardojo tinggal Hari sudah gelap dan perut terasa lapar, karena kita tidak berhasil mendapatkan makanan atau minuman Sebab kalaupun ada warung atau penjual makanan, pasti sudah kehabisan minuman makanan apapun yang bisa ditelan Saya ingat, bahwa orang Muhammadiyah tidak memberi hidangan, minum sekalipun, kepada kaum pelayat Bung Karno adalah orang Muhammadiyah Kota Blitar tidak siap menampun orang seikian banyak Setelah dilakukan pemakaman jenazah Bung Karno, beberapa waktu di kemudian hari Semua makam pahlawan di Taman Pahlawan Sentul ini dipindahkan ke Menduk Gerit Yang telah saya kenal sebelumnya sebagai Benduk Gerit Pemindahan ini dilaksanakan dengan alasan di lokasi pemakaman sudah penuh Tetapi pada kenyataannya kemudian, ada proyek pembangunan makam Bung Karno yang memakan area cukup lebar Sejarah mencatat, bahwa sejak tahun 1971 sampai dengan 1979 Makam Bung Karno tidak boleh dikunjungi oleh umum dan dijaga oleh tentara Kalau mau mengunjungi makam, harus minta izin terlebih dahulu ke Komando Distrik Militer atau Kodim Apa urusannya Kodim dengan izin mengunjungi makam? Saya bersama ibu saya dan beberapa saudara datang secara mendadak pergi ke Blitar Dengan tujuan utama ziarah ke makam Bung Karno Tanpa ragu kita ikuti aturan dan akhirnya sampai kepimpinannya yang paling tinggi Saya ikut sampai di meja pemberi izin dan sudah ditentukan oleh kita bersama Bahwa salah satu saudara saya saja yang berbicara Saya sendiri meragukan emosi saya Bisakah saya bertindak tenang terhadap isolasi kepada sebuah makam oleh pemerintah atau rezim? Nah, ternyata meskipun tidak terlalu ramah Mereka melayani dengan muka stone face Atau muka yang seperti dilipat Mungkin dengan menunjukkan muka seperti itu Merasa bertambah rasa gagahnya terhadap rakyat biasa macam kami Akhirnya semua oke Dan kami mendapat sepucuk surat Apa yang terjadi, sesampainya di makam Kami turun dari kendaraan kami dan saya bawa surat izin dari malaikat Kodim itu Menunjukkan kepada tentara yang menjaga makam Waktu kumpeni, sebutan umum kalau sedang jengkel terhadap tentara ini membaca suratnya Saya terdorong untuk menoleh ke arah belakang Terkejut saya Selain rombongan sendiri Ibu saya dan saudara-saudara telah mengikuti kita sebanyak lebih dari 30 orang bergerombol Mereka, orang-orang yang tidak kita kenal sama sekali Melekat secara rapat dengan rombongan kita Saya lupa persis bagaimana Akan tetapi saya ingat Kami memasuki pagar luar Dan kami bisa mendekat sampai ke dinding kaca tembus pandang Dan hanya memandang makamnya dari jarak Yang mungkin hanya sekitar 3 meter Para pengikut dadakan yang berada di belakang rombongan kita Dengan muka berseri-seri Merasa beruntung dapat ikut masuk ke dalam lingkungan pagar luar itu Ada yang bersilah Memejamkan mata dan mengatupkan kedua tangannya Posisi menyembah Saya tidak memperhatikannya Tetapi jelas dia bukan berdoa cara Islam Mereka khusyuk sekali Dan waktu kami kembali menuju ke kendaraan kami Beberapa di antara mereka menjabat tangan Dan malah ada yang menciumnya Membuat saya merasa risih, segan, malu, dan salah tingkah Bercampur aduk Salah seorang dari mereka ini mengatakan Bahwa dia sudah dua hari bermalam di sekitar situ Di udara terbuka Menunggu sebuah kesempatan seperti yang telah terjadi tadi Tanpa kata-kata Saya merasakan getar hati rakyat Rakyat marhen kata Bung Karno Mereka menganggap Bung Karno bukan sekedar proklamator Tetapi seorang pemimpin mereka Dan seorang bapak mereka Apapun yang disebar luaskan Dan berlawanan arti dengan kepercayaan mereka itu Semuanya dianggap persetan Dalam hubungan Bung Karno dengan rakyat Tidak ada unsur uang berbicara Saya ketik ini pukul 1.03.604 malam Datang telepon seorang teman menanyakan saya sedang apa Saya katakan Saya sedang berada di depan komputer Dia bilang Di TV sedang disiarkan detik-detik terakhir Saya balas bertanya Apa maksudnya? Sebelum dia sempat menjawab Pikiran saya segera sadar Bahwa yang dimaksud tentunya mengenai Pahlawan Jenderal Berbintang 5 Soeharto Ditayangkan kesibukan di rumah sakit Pertamina Di Jalan Kiai Maja di Kebayoran Baru Mulai penayangan kesibukan petugas keamanan Petugas dari media dengan alat-alat perekamnya Berupa kamera foto maupun kamera video Pakai jas putih berderet-deret Dari kiri ke kanan dan dari belakang ke depan Para dokter Di antara para dokter itu saya kenali satu orang Tetapi hati saya tetap geli Karena saya kok seperti berada di dalam ruangan tokoyasan barber Alias tukang cukur rambut Lepas dari beberapa pernyataan para dokter Yang dihiasi dengan penggambaran mengenai kondisi sang jenderal Berbintang 5 buah masing-masing di kiri dan di kanan Secara detil memberikan gambaran organ ini dan itu Alat-alat serta status kondisi medisnya Obat apa yang kiranya yang diaplikasikan Dan ada konon cerita yang menyebutkan Adanya pembelian alat sken baru Untuk kegiatan upaya memanjangkan umur Kata rumor sih Harganya 1 juta US dollar Walauhu alam 40 dokter tim medis Untuk kesembuhan satu orang jenderal Ditambah pembelian alat baru yang sekian Berapakah kiranya jumlah biaya Seluruh upaya seperti ini Yang ditanggung oleh uang rakyat Alangkah beda sekali Beda sekali dengan Bung Karno Seperti bumi dengan langit Kami sudah mendengar Bahwa Bung Karno sakit sejak lama Berita bagaimana keadaannya Tidak dapat diakses oleh orang kebanyakan Bung Karno kita yang ditahan di Wisma Yaso Yaso adalah nama saudara laki-laki Dewi Soekarno Di jalan Gatot Subroto Dihabarkan amat menderita Anak-anaknya tidak dapat bebas mengunjunginya Dan kemudian sekali saya mengetahui Dari kisah-kisah mereka Banyak resep dokter Mahar Marjono Hanya ditumpuk di sebuah sudut Di tempat penahanan Bung Karno Resep-resep untuk mengambil obat di apotik itu Tidak pernah ditukarkan dengan obat Itu berarti tidak pernah diaplikasikan Kepada sang pasien Yaitu Bung Karno yang kita cintai Pada tahun 1988-an Saya berkenalan dengan seorang Pensiunan Polisi Militer Karena sesuatu keperluan Saya pergi ke rumah Pak Jayadi Seorang pelaksana pekerjaan di lingkungan PT Ancol Rumahnya di daerah Bungur Dekat daerah Senen Kemayoran Dimana sang pensiunan CPM itu tinggal Dia menunjukkan kepada saya Sebuah pena yang diterimanya Karena diberi oleh Bung Karno Waktu menjaga Bung Karno Yang sedang ditahan di Wisma Yaso Dia diberitahu Bahwa pena itu adalah yang dipakai Sebagai pena yang menandatangani Surat Perintah 11 Maret Dia bercerita demikian Sambil matanya berkaca-kaca Karena rasa haru Dan dia memberitahukan Bahwa Bung Karno itu manusia yang baik hati Ini dia katakan Karena beliau mau memberikan Sebuah kenangan benda bersejarah Seperti itu kepadanya Sebagai kenang-kenangan Karena tidak mempunyai apapun lagi Yang bisa diberikan kepadanya Tidak lupa dia menceritakan Sesuatu yang tidak saya duga-duga sebelumnya Dalam pergaulannya Selama berbulan-bulan menjaga beliau itu Bung Karno mengatakan kepadanya Bahwa Surat Perintah 11 Maret itu Telah dipakai dan disalahgunakan oleh penerimanya Dengan menumpangkan kepentingannya sendiri Dia akhiri dengan Saya selaku seorang anggota militer Hanya bisa menjalankan tugas yang dibebankan kepada saya Meskipun tindakan saya selama bertugas itu Banyak bertentangan dengan hati nurani saya sendiri Kalau mengenai kondisi seperti ini Presiden yang sedang berkuasa tidak mengetahui Maka itu adalah sesuatu yang tidak mungkin Saya kira pendukungnya Terutama yang sekarang Saat ini Sedang membelanya mati-matian Tentu tahu ungkapan terkenal Tidak ada seorang prajurit yang salah Yang salah adalah komandan mereka Banyak mian orang Indonesia yang mengetahui hal-hal seperti ini Tidak berani Tidak sempat dan terhalang untuk menceritakannya kepada orang lain Sehingga sejarah tidak dapat hadir dengan utuh kepada rakyat Indonesia Sejarah banyak diberi kosmetik dan diputar dan dibalik sekehendak penguasa Itulah sebabnya selalu saya ulangi Bahwa ejaan dalam bahasa Inggris untuk kata sejarah adalah histori Dengan satu huruf S Bukan dua buah Histori Yang bisa dipisahkan menjadi histori Atau cerita dia Terima kasih telah menonton